ini ada orang buang sampah sembarangan part untuk ada sesuatu pembahasan yang cukup penting sampah TKI Malaysia itu tidak mau pakai bahasa Indonesia di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hai Ropo kloknya 21 parah TKI seluruh Malaysia sorry ini terlalu pasang ya teman-teman ya pasti langsung jatuh Bang Abang ada di mana? Ha saya ada di masjid wilayah persekutuan masjid teman-temannya ini cukup ini dari eh sisi lain dari depannya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masjid pegas sekali mirip eh masjid yang ada di Turki itu ya teman-temannya ya teman-teman kita cek hidup kita wih ini ada orang buang sampah sembarangan kita coba eh cari tempat-tempat gitu yang yang lebih inilah teman-temannya integrating kita cari tempat untuk ada sesuatu pembahasan yang cukup penting anjay masjid masjid wilayah persekutuan tepatnya di daerah damansara saya mau cari tempat nongkol saya mau cari tempat nongkol gimana ya tempat duduk gitu kan kayak ada orang-orang gitu ya tetap hidup nah itu adalah bagian depannya teman-temannya ya di video saya di video saya sebelumnya sudah saya ini kan di video sana ya kita coba ambil tripod dulu mungkin kita mau nongkrong nongkrong disini sebentar lah nongkrong di masjid-masjid kan enak teman-temannya daripada nongkrong di mal nah ya kan itu kan ada menara kemba teman-teman ya saya teman-teman lihat kan ini saya lagi pasang tripod sebentar saya doakan kepada teman-teman yang menemukan channel ini agar bisa berkunjung di masjid wilayah peskutuan kuala lumpur ini ya teman-teman ya dan juga semoga yang lagi saat ini lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sakitnya sebagai penghapu dosa tuh kalau bisa teman-teman lihat kan view nya disini kan itu menara kembar itu ada kalau kelihatan link disana ada HTC 118 ya nah itu ada HTC 118 ada GL Tower ya kan pernah di video sebelumnya kan sudah saya bahas juga ya oke teman-teman kita ada ini kan juga kemarin ada yang bertanya kita coba bahas disini mungkin kayaknya epic gitu kan epic tanpa bang juga sebenarnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di dari Semenanjung Malaysia TKI Johor Baru TKI Malaka TKI Negeri 9 TKI Selangor TKI Ampang dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya kayaknya kita nongkrong disini abang ini dari tadi nongkrong sana nongkrong sini kita coba lihat view nya di teman-teman kita ya biar lebih full gitu kan bang abang ngapain ke masjid kita coba mau coba kemarin ada pertanyaan dari teman-teman bang kenapa TKI Malaysia itu enggak 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 mau pakai bahasa Indonesia di Malaysia enggak pakai bahasa enggak pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Melayu ini pertanyaan-pertanyaan ini cukup membagongkan ya teman-teman ya kok membagongkan bang ya kan masa gitu kita kan ada berada di negeri orang mungkin lah ya kalau sesama kita sama orang Indonesia mungkin lah iya kita menggunakan bahasa Indonesia lah sesama orang Indonesia ya kan tapi kan kita kan berada di luar negeri walaupun gimana pun di Malaysia ini kan luar negeri gitu jadi ya kita hargailah warga negara kita hargailah Malaysia orang-orang yang ada di Malaysia sama seperti teman-teman TKI yang ada di seluruh dunia lainnya kan mau ke Korea kan harus belajar bahasa Korea enggak mungkin kan ngomong kita bicara dengan orang prea itu pakai bahasa Indonesia emang mereka ngerti kadang-kadang memang lucu ya ya memang tidak bisa dipungkiri juga ya kan sedikit banyak kan karena sudah seringnya karena berbaru kita bercengkrama ataupun berbicara dengan orang-orang dari Malaysia ini setidaknya kadang-kadang memang ada juga sih suku kata-kata yang terbawa gitu ya kan terikut-ikut lah dari logo-logan dari versi Melayu Melayu Indonesia gitu ya Melayu Indonesia Bang abang bahas masalah Melayu bahasa Melayu ya iya kan kemarin ada di kolom komentar saya itu ada teman-teman bilang bang bang kok TKI TKI yang di Malaysia itu enggak pakai bahasa Indonesia katanya ya dan sudah saya kan sudah saya jelaskan ya dimanapun kita berada kita itu harus memahami eh salah satu seenggaknya budaya lah budaya tempat dimana kita bekerja lah gitu misalnya kalau di Malaysia kita belajar lah bahasa Melayu dan juga di Malaysia ini bahasa Melayu itu enggak terlalu serumit yang kita pikirkan teman-teman kita enggak mesti harus belajar bahasa coba kalau kita ke Jepang Korea ke Amerika ke Palestine ke Oman ke Arab Saudi kan pasti kita harus belajar bahasa Arab dulu bahasa Inggris dulu ya kan kalau di Malaysia ini orang yang dari kampung-kampung mau ngomong seperti saya di kampung-kampung pelosok sinyal nggak ada itu kalau ke Malaysia ini cukup welcome juga karena di kampung saya kan di Palembang bahasanya pun hampir sama dengan bahasa Melayu ya teman-teman abang bohong lah ya kalau teman-teman nggak percaya silahkan teman-teman datang ke kampung saya tepatnya di Batu Raja Ogan Kompreng Hulu ya buat suku Ogan suku Ogan yang ada di Palembang itu rata-rata dia bahasanya mirip seperti bahasa Melayu ya coba teman-teman kalau yang pernah tahu daerah Palembang mungkin teman-teman bisa tahu Palembang ujungnya Oh kemana ya kan tapi kalau di daerah tempat saya itu ujungnya hal itu semua teman-teman kemana ikan jelawat tempoyak dek dek ah itu ya temannya enggak ini sebagai ini tadi aja yang dari pembahasan yang dari teman-teman sebelumnya itu weteng yang kemarin ada bertanya abang kenapa TKI Malaysia enggak mau pakai bahasa Indonesia lebih pakai bahasa Melayu ya jawabannya sudah ada di awal tadi ya kita menghargai suatu kebedaian bangsa dimanapun kita tempat kita bekerja ya kita teman-teman itu video ini cukup itu ada di tamas itu di tamas menaranya cukup indah kubah biru ya mirip yang ada di Turki itu masih capai Ahmet Syed ya apa Ahmet mesin Ahmed gitu ya khusmanya ini bangunan ini kalau gak salah sih tiba selesai dibangun tahun 2002-2002 ya saya juga kurang tahu mesin ini menampung 17.000 jawa cukup luas juga dan juga saya doakan kembali kepada teman-teman yang mau berkunjung kesini jalannya itu cukup teman-teman naik dari atau dari KL Sentral untuk teman-teman menuju ke arah Merdeka arah Merdeka kalau enggak turun ke lantai bawah arah-arah Kajang Damansara dan turun di Samantan Gate B pokoknya kalau teman-teman turun di MRT Samantan itu enggak jauh turun dari semantan pintu B turun nanti naik bis T85 821 4851 dan itu turun di sebelum peperiksaan itu ya bangunan peperiksaan pejabat peperiksaan kalau masalahnya turun di sana nanti jangan jalan kaki aja ke mesin negeri masjid berwilayah persekutuan ya teman-teman begitu saja pendidikan dan saya mau segera kurang karena saya mau kembali kenalnya udah agak siang saya raya juga sudah lapar wabillahi taufiqlidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios sehat selalu selamat menikmati